Halo sahabat finansialku, siapa nih diantara anda yang berencana memiliki anak dalam waktu dekat? Nah, hari ini saya punya 6 tips persiapan sebelum memiliki anak. Tips yang pertama, apakah anda sudah punya asuransi kesehatan? Kalau sudah punya, anda perlu tahu layanan apa saja yang diberikan oleh asuransi kesehatan itu dan apa saja layanan yang akan berguna ketika anda melahirkan nanti. Dengan begitu, ada biaya yang bisa dipapas ketika anda akan melahirkan. Tapi, anda juga bisa mengantisipasi layanan-layanan tertentu yang kira-kira akan dibutuhkan tetapi tidak di-cover oleh asuransi, harus segera anda persiapkan dananya. Jadi, ketika anda melahirkan nanti, anda tidak perlu khawatir memikirkan dana untuk membayar kebutuhan-kebutuhan melahirkan tersebut. Tips yang kedua, bagi para calon ibu, anda harus melencanakan cuti kehamilan dari jauh-jauh hari. Atau jika ingin resign dari perusahaan saat ini, anda juga harus segera mempersiapkannya loh. Jangan lupa, bicarakan keputusan tersebut dengan pasangan anda. Karena jika anda resign, maka akan ada pengurangan penghasilan keluarga. Jangan sampai hal ini nanti menjadi konflik. Tips yang kedua, bagi anda para calon ibu muda, pastikan anda mempersiapkan cuti kehamilan. Atau, kalau anda mau resign dari perusahaan, ini juga harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Jangan lupa untuk membicarakan keputusan tersebut dengan suami anda. Karena tentunya ketika anda resign, ada perbedaan dalam keuangan keluarga. Pastikan, pemasukan suami atau pemasukan lain-lainnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan anda dan anak nanti jika anda resign sekalipun. Tips yang ketiga, jangan lupa untuk membuat anggaran kebutuhan sebelum anda melahirkan. Ketika dalam masa kehamilan, anda pasti memiliki banyak kebutuhan tambahan. Misalnya, harus membeli pakaian baru untuk ibu hamil, atau harus membeli suplemen kehamilan, juga harus menyediakan biaya-biaya untuk cek ke dokter, dan lain sebagainya. Mungkin terlihat sederhana, tapi kalau tidak dipersiapkan, nanti anda akan kebingungan juga. Karena itu, sebelum memutuskan untuk memiliki anak, pastikan anda sudah mengetahui seluruh anggaran yang dibutuhkan. Nah, kalau tips yang selanjutnya, anda perlu mempersiapkan anggaran kebutuhan setelah melahirkan nanti. Sebagai seorang ibu yang habis melahirkan, nantinya anda membutuhkan beberapa layanan dari rumah sakit. Biaya-biaya itu juga harus dipersiapkan dari sekarang. Karena itu, jangan lupa membuat anggaran ya. Tips yang kelima, jangan lupa setelah melahirkan nanti, yang butuh dokter bukan hanya ibunya, tapi anaknya juga. Karena itu, dari sekarang anda harus mulai mencari dokter anak yang sesuai dengan pilihan dan kepercayaan anda. Nah, tips yang terakhir, pastikan anda sudah memiliki dana darurat. Kalau belum punya, segera persiapkan dari sekarang. Kalau sudah punya, coba hitung ulang dana darurat anda. Jangan sampai dana darurat yang sudah dimiliki ternyata tidak cukup ketika anda sudah memiliki anak nanti. Itu tadi tips-tips persiapan sebelum memiliki anak bagi pasangan muda. Semoga sahabat finansialku dapat menjalankan tips-tips tadi ya.